Jelang pemilihan legislatif Pilek 9 April mendatang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Adnan Pandu Teraja menghindau kepada masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif yang bersih dan jujur terutama melihat dari rekam jejak mereka selama ini Untuk mengukur integritas dari para caleg tersebut, masyarakat diminta untuk melihat caleg itu dari jumlah kekayaan yang mereka miliki apakah sesuai dengan pekerjaan mereka kemudian apakah janji politik yang disampaikan oleh sang caleg sesuai dengan realitas yang ada terutama masyarakat juga diminta untuk memilih caleg yang perlu terhadap upaya pemberantasan korupsi Apakah mereka kata-kata orang yang menentang pemberantasan korupsi? Apakah patah jasa dukasi? Jangan dukasi mereka yang menentang pemberantasan korupsi Selain itu mantan kompol nasi ini juga menghimbau agar masyarakat tidak menerima mani politik atau politik uang karena yang demikian akan berdampak terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh sang caleg jika terpilih nantinya dengan memotong dana bansos dan dana pembangunan untuk mengembalikan uang yang pernah mereka keluarkan Adnan TV 9 Mataram